Assalamualaikum bersama saya lagi Kak Zaitun dan apa yang anda nampak di depan meja ini bahan-bahan yang saya mau buat kuih hari ini oke, yang ini tepung gandum 2 cawan setengah kemudian yang ini minyak jagung 2 sudu makan dan yang ini garam sebiji telur kemudian yang ini ubi manis ataupun orang panggil ubi rambat ataupun ubi keledek kemudian yang ini yis dan air oke, ini bahan-bahan yang saya mau buat oke mulai-mulai saya masukkan ubi ubi manis oke saya hancurkan dulu ya adunan ini saya tidak guna gula ya pasal ubi manis ini sudah memang manis jadi saya tidak pakai gula kemudian saya masukkan tepung saya masukkan garam saya masukkan telur kemudian kemudian saya masukkan gis satu sudu makan ya oke, sekarang kita kita gaul sebati dan kita masukkan air sedikit-sedikit ya kita gaul lagi oke, adunan ini ini saya guna tangannya 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 sudah bersih sudah basuh oke, kita adun dia sampai sebati ya kemudian kemudian saya masukkan minyak makan air tadi saya lupa bagitau air yang saya guna tadi 150 ml ya oke, yang ini kita campur lagi sampai minyak ini sebati dengan adunan tepung ini ya oke, adunan ini sudah selesai sekarang kita rehatkan adunan ini sampai dia mengembara lebih kurang setengah jam atau 45 minit kita tunggu dia kembang dulu ya oke, sementara kita menunggu adunan tepung itu mengembang sekarang saya mau buat dia punya inti ini serbuk untuk kuih campyang ataupun yang serbuk kayu manis kemudian saya campur sedikit garam saya campurkan sedikit air ya kita campur dia tambah sedikit lagi air kemudian kemudian saya campur kicap manis oke, kita campur lagi dia campur sampai sebati selesai selesai kita ketepikan dulu oke adunan tepung ini pun sudah kembang sekarang kita mau tamu tamu adun tamu adun kita tabu sedikit tepung oke adunan ini kita bagi kita bagi tiga kemudian kemudian yang ini adunan ini kita bagi dia nipiskan dulu oke sekarang sudah saya bagi dia nipis 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 begini kemudian saya ambil adunan ini oke kita letakkan di atas adunan ini oke kita sapu rata sekarang kita gulung adunan ini kita gulung dia pelan pelan selamat kemudian kita putung adunan ini sebesar ini saja ya kemudian kita tekan-tekan kita buat macam ini kita buat macam ini sampai selesai oke, sudah selesai saya bentuk adunan ini semua macam ini sekarang kita mau goreng dulu oke, minyak pun sudah panas sekarang saya masukkan adunan ini kita guna api yang sederhana jangan terlampau besar api oke, kita tunggu dia masak sekejap alhamdulillah sudah selesai siapa ingin mencoba resep ini silakan oke, assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati